Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali pada pelajaran geografi Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang Tanah atau pedosfer, lapisan tanah Anak-anak, kita sudah sering sekali bersikungan dengan tanah Apa yang kita pijak, apa yang kita lakukan itu ada di atas tanah Maka bagaimana kemudian jenis-jenis, karakteristik dan juga apa itu lahan Akan kita pelajari bersama Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada perkesempatan kali ini Bahwa dengan mempelajari pedosfer atau lapisan tanah Kita bisa mempunyai pemahaman lebih dalam lagi Bagaimana slow-blow jenis warna dari tanah itu sendiri Yang selanjutnya adalah apa itu pengertian ataupun definisi dari tanah Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi Yang tersusun dari horizon-horizon terdiri dari campuran banra, organik, air, udara Merupakan media tumbuhnya sebuah tanaman Jadi tanah itu sendiri yang mempunyai beberapa faktor Faktor pembentuk tanah Ada apa saja? Oke, kita akan bahas bersama selanjutnya Yang pertama adalah iklim Bahwa faktor iklim yang berupa curah hujan dan temperatur Menyebabkan reaksi kimia berjalan dengan cepat Sehingga proses-proses yang ada itu berjalan Di dalam pensuciannya berjalan dengan cepat Yang kedua adalah organisme Bagaimana? Unsur nitrogim dalam tanah dapat diikat mikroorganisme Baik yang hidup sendiri di dalam tanah Maupun yang bersimbiosis dengan tanah dan juga tanaman Sisa-sisa bahan organik yang tertinggal dari akar dan sisa-sisa rumput Menyebabkan vegetasi hutan membentuk tanah berwarna merah Daerah yang didominasi vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hijau ataupun juga hitam Faktor yang ketiga pembentuk tanah adalah apa? Bahan induknya atau batuan induk petrog Jenis batuan yang merupakan bahan induk pembentuk tanah Meliputi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf Faktor yang keempat adalah topogrami Meliputi kemiringan lereng dan dalamnya air tanah Berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dengan cara Yang pertama, mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap Mempengaruhi tinggi rendahnya erosi Dan memengarahkan gerakan air berikut bahan yang terlarut di dalamnya Dan faktor yang kelima adalah waktu Waktu pembentukan tanah itu berbeda-beda Misalnya tanah yang berkembang dari batuan keras Memerlukan waktu yang lama untuk pembentukan tanah Dibandingkan dengan tanah yang berbentuk dari batuan induk yang lunak Dia lebih cepat terjadi atau terbentuk Sifat sisik tanah Ada tekstur, struktur, konsistensi, warna, suhu, lengah, permeabilitas, porosita, dan krein asetan Apa itu tekstur? Tekstur adalah perbandingan relatif berbagai gulungan besar Partikel-partikel tanah dalam suatu masa tanah Terutama perbandingan fraksi-fraksi pasir, bentuk, dan tubuh Ketika kita memegang tanah, maka dikatakan pasir Ketika kita merasakan kasar dan jelas Tidak melekat, tidak dapat dibentuk atau gula atau gudan Misalnya kita membentuk tanah Dikatakan pasir berlepung, rasanya kasar jelas Sedikit sekali melekat, dapat dibentuk gula mudah curut Dikatakan lempung berpasir, rasa kasar agak jelas, agak melekat, dapat dibentuk gula mudah curut Dan dikatakan lempung, rasa kasarnya itu terasa licin, agak licin Agak melekat dan dapat dibentuk dengan gula Maka biasanya untuk bahan baku gerabah Bahan baku untuk hiasan Struktur tanah, yaitu susunan atau pengikatan butir-butir tanah Membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk ukuran dan kemanhapannya Konsistensi tanah, yaitu sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya tanah Mudah atau tidaknya dia dipecah Dengan jari, dengan mungkin lebih keras lagi di sepor Dengan batu bahkan Warna tanah berarti menunjukkan bagaimana warna tanahnya Suhu tanah berarti intensitas panas dalam tanah dengan satuan tertentu Ada Celsius, Fahrenheit, dan juga Kelvin Lengas tanah merupakan besar kecilnya kelembapan suatu tanah Udara, udara tanah berarti udara yang ada di dalam pori-pori suatu tanah Suhu misalnya, temperatur dan suhu sebuah tanah Porositas, cepat mudahnya tanah meresapkan air Kemudian drainase tanah Kemampuan tanah mengalirkan, mengetuskan kelebihan dari air Kalau dikatakan pH tanah adalah derajat keasaman larutan-larutan dalam tanah Tinggi, rendahnya pH tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah Ion-ion hidrogen, hidroksil, dan lain sebagainya Sedangkan solung tanah adalah tebal tipisnya lapisan tanah Di dalam tanah ada sifat kimia tanah Susunan kimia tanah itu sangat bervariasi, bergantung kepada bahan indurnya Iklim dan juga proses pembentukan Tempat tumpur grafi terbentuk, vegetasi dan budidaya, pengolahan manusia Maka sistem dari kimia tanah Ada tersusun dari mineral primer dan juga sekundernya Setara kimia, ada beberapa unsur Aluminium, kersi Kalium, natrium, kapur dan juga ada magnesium serta ada Kapus fat Pengaruh dari jasad reknik yang ada di dalam tanah Sumber makanan, energi dan juga beberapa kondisi-kondisi yang mempengaruhi dalam tanah Ada horizon tanah atau profil tanah Mulai dari horizon O, paling atas dari sebuah lapisan tanah Dimana karakteristiknya horizon organik yang terbentuk di atas tanah mineral Yang kedua, terdiri atas sisa-sisa tungguan dan hewan Ketiga ditemukan terutama pada tanah hutan yang belum terganggu Terolah oleh manusia ataupun makhluk hidup lain Kemudian horizon A disebut horizon alufiasi Yaitu lapisan tanah yang mengalami pencucian Sehingga fragment-fragment halus dari tanah tercuci Terbawa masuk ke dalam tanah Yang kedua, ditemukan di permukaan tanah yang terdiri Di campuran bahan mineral berwarna gelap dan bercampur Kemudian lapisan berikutnya adalah horizon B Disebut sebagai horizon ilufiasi Yaitu lapisan tanah yang mengalami proses penimbunan fragment-fragment halus Yang berasal dari horizon A Seperti oksida, oksida besi, aluminium, dan juga lempung silikat Horizon C adalah lapisan peralian antara tanah dan batuan indum Sehingga pada lapisan ini masih ditemukan fragment-fragment batuan Yang belum sempurna menjadi tanah Sedangkan horizon R adalah batuan keras Yang belum lapo, jadi bedrocknya Ini hari itu bedrock Jadi batuan indumnya Maka yang pertama adalah batuan keras Kemudian mengalami pelabukan Terbentuk oleh horizon O atau organik tadi Kemudian terbentuk A Horizon A Kemudian C Baru kemudian paling bawah itu adalah lapisan bedrocknya Sungguhnya ada di sana Nah, macam-macam ada jenis-jenis tanah yang kita pelajari atau kita temukan di Indonesia Yang pertama adalah jenis tanah aluvial Kelabu coklat sampai kekuningan Jenis vegetasi yang tubuh, pandang, umum, hutan, trompis, benuka, dan juga safari Kemudian jenis tanah andosol, ketebalan lapisan solutnya 100-225 cm Warna tanahnya hitam, kelabu sampai coklat, buah Tekstur tanahnya lempung berjebu sampai lempung Kandungan dari sun haranya sedang sampai tinggi Dan pH tanahnya ada 5-7 Kemudian yang keempat jenis organosol, tanah gambut rawa Warna tanahnya hitam sampai kecoklat-coklatan Tanah ini tersusun dari timbunan ban organik Ketebalan tanahnya 50 cm sampai 15 m Kemudian jenis tanah kapur mediterania merah kuning Ketebalan lapisannya antara 90-200 cm Batas antara horizon dia tidak jelas Warna tanahnya coklat sampai merah Tekstur tanahnya lempung sampai liat Dan kandungan dari sun haranya organiknya rendah pH-nya berapa? 6-7,5 Jenis grumus sol, ketebalan lapisannya 100-200 cm Warna tanahnya kelabu sampai hitam Tekstur tanahnya lempung berliat sampai liat Dan kandungan bahan organiknya rendah pH-nya berapa? 6-8 Kemudian tanah latuson Ketebalannya antara 130-5 meter Warna tanahnya merah, coklat sampai kuning-kuning Tekstur tanahnya liat Kandungan unsur haranya rendah sampai deng Nah, jenis vegetasi yang cocok ada sayuran Palawit, jakaret, kelapa, sawit, kopi, lada Kemudian jenis pet solik Ketebalan solumnya antara 90-180 cm Warna tanahnya kemerah-merahan Tekstur tanah dari lempung berlapasir tidak liat Mengandung bahan organik yang rendah Dan pH-nya berapa? Antara 4-5,5 Jenis tanah posol Ketebalan lapisan solumnya antara 40-100 cm Warna tanahnya coklat, pucat pH-nya 3,5-5,5 Kemudian jenis aluvial Warna tanahnya kabuan sampai kecoklatan Tekstur tanahnya liat berpantir Kandungan unsur haranya tinggi Bahan indoknya berasal dari bahan aluvial Dan pH-nya asam nitral sampai deng Sedangkan jenis yang terakhir adalah Jenis tanah organusol atau tanah gambut atau rawa Warna tanahnya hitam sampai kecoklat-coklatan Tanah ini tersusun dari timbunan bahan organik Ketebalan tanahnya antara 50 cm sampai 15 cm Kemudian selanjutnya adalah Beda antara tanah dengan lahan Kalau lahan itu bahasa Inggrisnya adalah land Lahan adalah merupakan lingkungan dari fisik, biotik Yang berkaitan dengan daya dukung terhadap kehidupan Dan keserataan bagi manusia Ada beberapa kelas kemampuan lahan Satu sampai delapan Dan juga ada lahan kritis Juga ada lahan yang sebut Lahan kritis terbentuk karena juga kebakaran Ada ilegologi, longsor Kerusakan tanah bisa berupa kimiawi atau hujan Kerusakan karena proses mekanik air Dan kerusakan karena tanah longsor Kerusakan karena terkumpulnya garam Dan juga salinasi Upaya-upaya yang dilakukan ada pemupukan Irigasi, pembuatan hutan-hutan cadangan bisa dilakukan Kemudian bisa dengan terasiring Apa itu? Menahan, menanam tanaman dengan sistem bertera-tera untuk mencegah air Kontur farming menanam lahan menurut garis kontur Sehingga perakaran menahan tanah Guludan tanggul pasangan untuk mencegah air Sedangkan pertanyaan di daerah miring Kontur plowing membaca searah garis kontur Sehingga terjadi alur-alur yang lebih penting Kontur strip cropping membagi bidang-bidang tanah Dalam bentuk sempit memanjang dengan mengguti garis konturnya Sehingga membentuk berbelok-belok Kemudian krop rotasi pergiliran jenis tanaman Ada juga proses rebusasi Apa itu? Menanam kembali hutan-hutan yang menurut Ada juga beberapa cara yang bisa dilakukan Mekanik misalnya pengawetan tanah melalui teknik-teknik pengolahan tanah Yang dapat memperlambat aliran air Ada pengolahan tanah menurut garis kontur Contur village Mengolah lahan sejajar dengan garis kontur Pembuatan tanggul sejajar dengan konturnya Kemudian pembuatan teras sering Membuat teras-teras tangga Kemudian pembuatan saluran air Atau juga drain Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi erosi tanah Apa itu curah hujan? Intensitas hujan, banyak curah hujan Bersatuan waktu Jumlah hujan, banyak air hujan yang terjadi di hujan selama satu hari Juga dipengaruhi sifat tanah Kemudian lereng, vegetasi Dan juga dipengaruhi manusia Bisa juga tanah itu terjadi banjir Karena adanya pendangkalan sungai Yang berlebihan kapasitas sungai yang menurun Di dukungan juga banyak air yang mengalir Permukaan, hilangnya vegetasi Di bagian atas Nah, itulah anak-anak Beberapa pengetahuan juga Keterangan tentang tanah Ataupun pedus Berlapisannya ada di permukaan Mudah-mudahan ketika kita juga Mempelajari tentang tanah Kemudian karakteristik dan sebagainya Kita akan mengetahui bagaimana kemampuanlah Membuat atau menjaga kelestarian lahan ini Dengan sebaik-baiknya Karena kita Memanfaatkan bagaimana alam ini Supaya tetap lestari Supaya terjaga keindahan Dengan demikian Kita sudah bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan itulah Bahwa kita mempelajari Pedusbir ini Lebih kemudian Mensyukuri dari Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira itu yang Bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Senantiasa bersyukur Terima kasih Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh